Selamat datang di Trikel, kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu peralatan listrik yang baru saja saya miliki. Ini adalah produk dari Inskom dengan tipe APBB-22N. Ini adalah sebuah perangkat kelistrikan yaitu 1 buah push button stop yaitu NC, kemudian ada push button start yaitu NO. Sedangkan antara tombol stop dan tombol start ini terdapat 1 buah pilot lamp. Tombol ini menurut saya cukup efisien ya jika kita ingin menggunakan pada panel listrik yang dimensinya cukup kecil. Kita dapat bandingkan perbandingan secara dimensi ya. Tiap tombol pada bagian kanan dibandingkan tombol 3 in 1 yang pada bagian kiri ini. Secara ukuran ini 1 per 2 dari ukuran ketiga tombol yang ada pada bagian kanan yaitu tombol stop, kemudian pilot lamp, dan selanjutnya tombol start. Alat ini mampu mensupply tegangan hingga 600 volt. Kapasitas arus ini mampu mengalirkan arus sekitar 10 ampere. Pada bagian samping jika diperhatikan pada bagian ini terdapat 4 buah skru. Skru pada bagian bawah ini digunakan untuk tombol start yaitu NO. Sedangkan untuk skru bagian atas ini digunakan untuk input tegangan terhadap pilot lamp. Dan pada bagian sampingnya ini terdapat 2 buah skru yang sama saja dengan tombol stop seperti ini ya. Nah yang membedakannya saja ini secara dimensi efisien. Untuk jumlah skru ini sama saja jika kita bandingkan ya. Ini tombol stop, sedangkan ini adalah pilot lamp, dan selanjutnya ini adalah tombol start. Pada bagian samping juga ada keterangan ya, disini PNO, push button NO. Sedangkan pada bagian sampingnya juga ada terdapat PNC. Ini mengindikasikan ketika kita memasang tombol pada bagian boli tombol, ini tidak salah pasang ya. Dan bagaimana sih cara memasang tombol ini pada panel listrik? Pada bagian bawah tombol merah ini terdapat 1 buah lock ya, atau kunci yang dapat kita geser seperti ini. Ketika ini kita sudah geser, maka ini dapat kita angkat seperti ini. Ketika kita ingin memasangkan pada panel listrik, kita asumsikan ini adalah panel listrik. Maka kita tinggal membukanya seperti ini. Keterangan PNC pada tombol ini kita posisikan pada warna merah. Kemudian kita menekan, dan sweet lock kita geser. Maka sudah terpasang. Kita buka kembali seperti ini. Kemudian skrunya kita buka kembali. Nah, ketika kalian memasang, pastikan ini adalah tombol star. Kemudian warna hijau ini pastikan sesuai dengan PNO. Maka kita dapat memasukkan tombol terhadap boli tombol. Kemudian kita tekan seperti ini. Selanjutnya kita dapat menguncinya kembali. Oke, selanjutnya saya akan menguji dari kru yang terdapat pada tombol ini. Alat yang saya gunakan di sini, saya akan menggunakan avometer untuk menguji kontak-kontak pada tombol. Kemudian yang saya gunakan untuk menguji kontak pada, saya menggunakan buzzer ya, atau noise. Di sini saya akan memilih. Pertama kita akan menguji tombol stop. Status dari tombol stop yaitu NC, normally close. Artinya tidak ada tekanan yang kita berikan atau kita tidak mau mencetnya, maka kontak ini akan terhubung. Seperti ini. Jika kita tekan, statusnya akan NO. Saya akan menguji dari tombol start. Status tombol start yaitu NO, normally open. Artinya ketika kita belum memberikan beban apapun atau kita belum menekannya, kontak pada bagian bawah ini tidak terhubung. Tidak ada suara yang dihasilkan oleh avometer. Selanjutnya saya akan menekan dari tombol start. Dan untuk menguji kontak-kontak, ini kontaknya sudah benar ya, warna hijau yaitu NO, sedangkan warna merah tombol stop ini adalah NC. Saya akan menguji pilot lamp pada tombol ini. Saya akan menghubungkan langsung tegangan 220V pada kedua skru ini. Saya akan hubungkan pada tegangan 220V, apakah pilot lamp ini langsung menyala. Fungsi dari skru yang tadinya saya sampaikan ini benar ya. Dua skru yang berada di bawah tombol stop ini adalah NC, sedangkan dua skru yang berada di bawah tombol start ini adalah NO. Skru di atas dua skru untuk tombol start ini adalah skru untuk pilot lamp. Dan terakhir, untuk kisaran harga satu buah tombol 3 in 1 seperti ini, harganya kisaran 35 ribuan. Dan untuk konten selanjutnya, kita akan coba merakit tombol ini pada rangkaian direct online ataupun self-holding. Semoga video ini bermanfaat, jika ada saran ataupun pertanyaan, tinggalkan pesan pada kolom komentar. Dan untuk seluruh barang ataupun peralatan yang saya review dan membuat tutorialnya, Untuk link pembelian, kalian bisa cek di kolom deskripsi tiap video. Dukung channel ini agar terus berkarya dan berkembang dengan cara subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton